Kapal yang terbalik membawa sekitar 250 imigran gelap dan hingga kini baru 33 yang berhasil diselamatkan dari laut. Hingga saat ini sekitar 220 orang masih hilang di laut lepas. Menurut pengakuan korban selamat, kapal terbalik dihantam ombak kemarin. Sejumlah penumpang beruntung bisa berpegangan dengan badan kapal yang terbalik. Mereka bertahan sekitar 6 jam mengapung di laut sampai datang kapal nelayan menyelamatkan mereka. Kapal yang terbalik tengah menuju pulau Christmas Australia. Penumpang kapal adalah para imigran diantaranya asal Palestina, Afganistan, Iran, dan Irak yang berniat mencari suaka. Saat ini para korban selamat menempati tempat isolasi di Perigi, Tenggalek. Ini karena korban mengalami trauma atas insiden kapal terbalik. Juga selain itu karena sejumlah korban selamat yang coba melarikan diri khawatir pemerintah Indonesia memulangkan mereka ke negara asal. Terima kasih telah menonton!